Hai pagi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ini mau maaf ini agak berisik ya Jadi Kita pagi ini mau ngocor Pak ini di Mau ngocor Pohon yang sakit guys Ini kita punya starban Ada dua Satunya 400 mili ya Kita kasih 800 mili berarti Dituang sana semua Jadi kita mau pakai Starban dosisnya Berarti 4 mili ya Karena itu airnya 200 liter Terus ini kita punya Golden Spectre Produknya Brozaki Untuk ngatasin Tanaman yang Pada stop Pertumbuhannya Pada sakit itu ya Jadi Kita mau pakai dosis Karena berhubung Ini Sisa Cuma 1 liter Jadi kita pakai semua Udah Tuang semua Diaduk Mohon maaf ini agak berisik ya Guys Satu lagi Satu lagi Jadi kita mau pakai ini untuk kocor di tanah ya Bukan di semprot ya Terus ini GS nya Harusnya Pakai 100 mili Per 20 liter Jadi Oh ya bener berarti ya Per 20 liter 100 mili ini Berarti kalau 200 liter Berarti Butuh 10 kali 100 1 liter Sudah tuang semua pak 2 liter udah bisa dikocorin enggak usah ini aja ini ini ngocor yang sakit ya Pak eh ada ada berapa totalnya kemarin yaudah pokoknya eh di ratain aja seperti kemarin udah kayak gitu aja Pak kita ke blok dua dulu dari depan ya ini masuk kategori yang sakit nih guys waduh malah keluar kembang ini ini udah beberapa kali beberapa kali keluar bunga ini karena dia stres sakit ya ini kemarin kita pruning abis Alhamdulillah daunnya mau pecah normal lagi nih ya Hai itu kucuknya jadi kemarin sempet bundel pohonnya nggak jelas kemana arah tumbuhnya ini akhirnya terus kita pruning sadis ya dihabisin itu udah mulai jadi ini ada dua tim ada empat orang ini yang sebelah sini ini 12 ini tim kocor durian juga tapi dia ada bumi terus NPK 16-16 sama asam amino nah kalau yang ini itu untuk keseluruhan pohon ya untuk seluruh pohon yang ada terus yang ini khusus untuk penanganan nama tanahnya dikocor sama get loaden spektak produknya obzaki guys ini kita punya pohon yang lagi sakit ya sampai ke batang pak Kocor semua rata Tajuk luarnya pak Terima kasih Ini Kalau dibilang Sudah mulai membaik Masih belum sih ya Sudah mulai menunjukkan Terubus-terubus Tapi masih Tahunnya masih kayak gini ya Oke kita ke Phone kedua Habis pak Ini pohon uji kita guys Untuk keluar Kembang Kemarin kita rontokin semua ya Saya sampai Tidak tega bikin videonya Rontokin semua Manual langsung Ini Ini kembangnya Tuh Banyak kemarin Ini disini Kembang semua kemarin Tidak sah cerita lah Tidak tak dokumentasikan Tuh di atas Mentil itu kembang Nah ini Ini kembang ini Belum kena Kenapa saya ini Karena Ya Mau ntar sehatin dulu ya Pohonnya Karena kemarin habis Pruning ekstrim Itu saat tembang Ini Sama ya Begitu kena pruning ekstrim Kena panas Langsung kembang Keluar Tungganya Kita Ini dulu selama Tiga bulan Nanti Habis ini manjat Apa panjat langsung deh Oke 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 Ini guys Hasil Buangin Bunga ya Nah ini Ini kemarin Saya taruh disini nih Ini Ini bunga-bunga yang Sudah saya Buangin Ini juga Ini bekasnya Sudah Habis dibersihin Sama teman-teman ya Jadi udah Gak tau kemana Yang jelas Inilah Kita gak Paklo ini Dia bunga Normal Tapi saya mau Sehatin dulu Pohonnya Tiga bulan Baru kita Gas lagi Program Sekarang Di Ini mas Mau masuk Apa Areng Sama Ini ya Kita mau Kapurin semua Pohonnya Ini Contohnya Itu kayak Gak berlendir ya Kalau berlendir Penggerek itu Dia Apa Basah Kalau ini Ini kayak Nemblong-nemblong Tapi Tapi gak basah Apa ya Ini Nemblong-nemblong Kalau ini Basah Kemarin Penggerek Penggerek Abis diobatin Hamadzina Ini Ini aja Ini aja Mau keluar lagi Tuh Mau keluar Ini mata ketam Kita Sterilkan dulu Dari bunga Semua Pohon kita Sterilkan Banyak Kalau Yang Berbunga Saat ini Ini usia Berapa ya Duh Gak tau Ini kasusnya Sama kayak Di Mana Itu ya Di Aak Kadu ini Nge-V Kemarin Saya upload Nge-V Terus Karena Sudah Terlanjur Besar Dan Percabangannya Ke arah Sana Kita Boga oda siap Untuk Gantung Buah Kok Nih Nih Ya Nggak MALU Focus Nggak Kan Nih Sudah Segini Sini Sudah Udah Udah Bloss Quick Hai bismillah ajalah kalau kita buang semua habis bos ini habis kena pruning ini bunga Bukannya bukan ini kemarin bunganya banyak disortir belum ya bukan udah disortir tapi ketinggalan satu ini oke Hai kasih ada nggak hai 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 ini mata mata-mata ketamnya ini guys kita buangin aja dulu tidak jadi kembang lagi hai 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 ini loh kelihatan banget ini kemarin abis di browning terus sudah mulai pada mau terubus ini kayak gini loh tapi kering sebetulnya ini apa sih menurut kalian itu apa ini sakit apa tapi tidak semua pohon keluar kayak gini tidak semua pohon itu ada kayak gini kalau ini kan lumut ya apa pohonnya kurang kalsium ya kalau hasil pengamatan Zaki kemarin sih bilang kalau pohonnya kurang kalsium ini perlu ditambah kita lagi jalankan prosesnya guys udah mulai pada rupus ya kita berharap ini bisa gantung banyak ini disini ini gede-gede cabangnya ini juga ini juga habis kena pruning guys dia naik kita sisain satu cabang ke sini samping tunas tunas yang di dalam ini buangin aja biar dia keluar ini malah kayak mau muncul bunga oh enggak deng trupus kita ke pohon berikutnya yuk lagi ada di koret ini proses pengoretan ini udah saya buang kemarin cabangnya sih masih bayang banget ya tapi udah agak berkurang lah lumayan lah enggak kayak kemarin ini usianya berarti Agustus September September depan itu ulang tahun yang keempat ya kalau yang pohon besar-besar ini kembang pasti yakin tuh kan kembang dia kembang ini emang sudah nah ini dulu bekas itu ya bekas saya obatin kena penggere apa saya terlalu dalam ngupasnya atau gimana akhirnya kayunya itu mati guys tapi di belakangnya ini sembuh ada kambiumnya yang tumbuh lagi ini tuh udah bingung ini pohon ini pokoknya adalah sehidupnya aja ini ini mbak yakin keluar bunga banyak ini karena kemarin kita sudah semprot MKP 10 kali ya ini kembang ini juga kembang lagi coy cabang utamanya kembang gak ya bunganya kalau yang ini kemarin bunganya di oh kurang kayaknya perundingannya kurang makanya dia susah keluarin bunga nah ini udah keluarin gede banget ini pohonnya mantep ini cenggal saya aja ini sudah hampir masih ketutup sih 20 cm mana bunganya ya udah muncul ini bunganya gimana saran kalian guys enaknya dikelihara apa kagak ini bunganya ini ini selamat menikmati